Kita berhari ke informasi berikutnya. Wisata Pulau Tiga Raja dan Mata Air Tawar di Pantai Biak Numfor dapat menjadi salah satu referensi untuk mengisi hari libur Anda. Seperti apa keindahan alam wisata Pantai Pulau Biak Numfor ini? Berikut liputannya untuk Anda. Kabupaten Biak Numfor memiliki banyak potensi wisata pantai yang sangat indah. Salah satunya yang belum banyak dikenal para wisatawan adalah Pulau Tiga Raja Kabupaten Biak Numfor. Kehindahan Papua sangat mempesona. Hampir di seluruh wilayahnya menyimpan keelokan wisata yang sangat mengagumkan. Banyak spot pantai di Kabupaten ini yang mulai dipoles sebagai destinasi wisata adalah Pulau Tiga Raja. Yang oleh masyarakat setempat disebut Sabado Mansafur. Pulau ini sejatinya terdiri dari tiga gugusan Pulau Karang Kecil berdian meter sekitar 50 sampai 70 meter persegi. Tiap pulaunya hanya ditumbuhi pepohonan endemi sekarang. Untuk mengunjungi gugusan tiga pulau ini, kita bisa menyewa perahu warga seharga 100 ribu rupiah untuk pulang pergi. Atau jika tidak, kita juga dapat menikmati keelokan pulau ini dari bibir pantai. Yang mana oleh warga sudah disiapkan tempat untuk kita dapat menikmati keindahan Pulau Tiga Raja ini. Spot wisata Pulau Tiga Raja menjadi terkenal di kalangan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Setelah beberapa pengunjung sering mengabadikan objek wisata ini ke media sosial. Hampir setiap hari libur lokasi ini ramai didatangi wisatawan. Yang paling pas jika kita tiba di lokasi ini saat senjah. Pantulan cahaya matahari keperaduan akan membuat pemandangan landscape yang sangat luar biasa. Yang tempat ini dibiasakan disebut Mansafwar. Kalau tiga pulau sekarang disebut Tiga Raja. Ada ceritanya bagaimana kakak bisa disebut Tiga Raja begitu? Tiga Raja ini datang pengunjung, pengunjung datang sendiri. Saya datang orang yang di kampung, dia tanya, tahu saja mungkin Tiga Pulau ini dia punya nama. Tapi datang begitu pengunjung datang sendiri, dilihat tempat ini mantap, dia sendiri langsung kasih nama Pulau Tiga ini. Jika kita berkunjung saat sore hari, tak hanya alam yang disuguhkan, kita juga mendapati puluhan anak-anak yang bermain di pantai yang di beberapa titik adalah air tawar. Air tawar yang oleh warga disebut domber, ini sangat jernih dan bisa langsung diminum. Untuk ke lokasi air tawar ini, kita harus menuruni anak tangga. Warga menyebut seribu anak tangga. Air tawar yang ada di lokasi wisata ini berada tepat di pinggiran pantai, dan airnya merembes hingga bercampur ke air laut, hingga membuat beberapa titik di bibir pantai terasa tawar. Selain Anda dapat menikmati wisata Pulau Tiga Raja dan pantainya, di lokasi ini juga wisatawan dapat menikmati segarnya air kelapa muda, yang telah disiapkan warga sekitar. Untuk dapat menikmati kelapa muda ini, wisatawan harus membayar 10 ribu rupiah perbuahannya. Dari Biak Edi Siswanto, kontributor Aingus Jayapura melaporkan.